Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini Ada 3 biji boster antena TV Mana yang mengandung koil tembaga Mana pula yang mengandung koil aluminium Simak video ini sampai selesai ya Beginilah teman-teman Cara saya melakukan pengecekan Yaitu dengan cara mengikir kabelnya Loh ini warnanya yang terlihat Dari hasil kikiran ini adalah warna tembaga Berarti satu boster ini bahannya tembaga ini Ini bisa kita ambil dan kita workan dengan tembaga yang lainnya Kemudian kita akan melakukan pengecekan terhadap dua buah boster ini juga Apakah bahannya tembaga atau aluminium Kita lihat disini teman-teman Hasil pengikiran ini menunjukkan bahwa koil boster ini berbahan aluminium Tuh putih tuh Ini serasa di jika WSBN Awar PC dikembal Coba yang satunya seperti apa Tuh kita lihat boster yang kedua koilnya berbahan aluminium Putih loh Berarti yang satu bahannya tembaga yang satu bahannya aluminium ini Jadi tidak perlu saya arah yang berbahan aluminium ini karena regonya murah sekali Terima kasih telah menonton! Setelah kita teteli tembaganya dari boster ini cuma bobotnya 5 gram Berarti ini nilainya 350 rupiah satu boster ini Oke sekian teman-teman Demikian review boster antena Yang koilnya berbahan tembaga Ada juga yang berbahan aluminium Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh